Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya dimanapun berada kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara menonaktifkan Windows Defender ya sobat pada Windows 10 ya jadi Windows Defender ini memang terlalu ketat banget dalam membaca file-file yang diculai digaih virus ya oke caranya sangat simpel tidak perlu software atau apapun kemudian ini bersifat permanen ya sobat pada tutorial sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang Bagaimana cara menonaktifkan Windows Defender namun secara sementara kali ini yang permanen namun setelah sebelum kita lanjut ke tutorial alangkah baiknya bagi sobrat yang baru bergabung channel ini dan belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu dan like video ini Oke kita mulai saja pertama sobat harus apa namanya kita cek dulu ya gimana ya pastikan eh ini aktif ya ini aktif ya ini aktif kemudian kita tutup kita buka saja Windows plus 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 R ya gini ya atau sobat bisa juga mungkin ketikkan di regedit regisasi editor ya regisit ya ini regedit.exe saja di kolom pencarian ini kemudian enter kemudian yes kemudian oke urutannya adalah ini sobat ke HKI under web lokal underscore masain ya kemudian pilih software selanjutnya sobat pilih polis kemudian coba pilih Microsoft dan ini ada Windows Defender ya Windows Defender ini diklik dua kali ya ini ya ini kemudian akan muncul ini ah pada halaman kosong ini klik kanan kemudian klik new kemudian pilih sesuaikan dengan win os sobat yang 32 bit atau 64 bit bagaimana cara mengetahuinya ya silahkan coba ketikkan saja kemudian kemudian di sini di sini kelihatan operating system Windows 10 pro 64 bit ya kalau misal milik sobat 32 bit ya silahkan pilih 32 bit oke selanjutnya kita klik kanan di sini new karena milik saya ini 64 bit kita pilih keyword 64 bit value oke di sini tuliskan disable anti spyware oke kemudian enter oke harus sama ya sobat ini disable anti spyware selanjutnya adalah klik kanan modif ini kalau nol ini berarti aktif tapi kalau satu itu enggak aktif ya agar non-aktif jadi harus value datanya adalah satu kemudian klik oke sudah seperti itu saja caranya kemudian silahkan sobat apa namanya bahwa Windows Defender ini sudah tidak aktif lagi semoga bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel saya dan aktifkan tombol lonceng akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh